Bendahara Panitia Pemungutan Suara di Kelurahan Batu Piring, Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, ditangkap polisi. Pemuda berinisial MHA tersebut membawa kabur honor anggota KPPS sebesar 115 juta rupiah. Ada pun pelaku ditangkap di sebuah penginapan di Kabupaten Tabalong pada hari Jumat 16 Februari kemarin. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Balongan, Ibtu Galuh Restu, mengatakan pemuda berusia 23 tahun itu ditangkap setelah sebelumnya dilaporkan oleh KPU Balangan. Pelaku dilaporkan lantaran diduga telah melarikan uang honor bagi anggota KPPS. Saat dilakukan penggeledahan, polisi menemukan uang sisa sebesar 17 juta rupiah di kamar pelaku. Saat ditangkap, pelaku MHA mengakui bahwa dirinya telah mencairkan honor Linmas dan KPPS di bank dua hari sebelum mencoblosan. Setelah dicairkan, pelaku hanya membayar honor Linmas tetapi menunda honor KPPS yang berjumlah 126 orang. Honor untuk KPPS itu kemudian dimasukkan ke rekening pribadinya. Setelah memastikan uang telah masuk ke rekening pribadinya, honor KPPS itu kemudian digunakan pelaku untuk bermain judi online. Bukannya untung, honor KPPS itu perlahan habis dan tersisa hanya 17 juta rupiah. Pelaku pun memutuskan untuk kabur ke Tabalong. Dia kemudian bersembunyi di sebuah penginapan di Tabalong, Kalimantan Selatan hingga akhirnya berhasil ditangkap kepolisian. Sebelumnya diberitakan, sebanyak 126 anggota KPPS di Kelurahan Batu Piring belum menerima honor setelah bertugas di TPS masing-masing. KPU Balangan yang menerima informasi tersebut langsung melakukan cross-check dan menemukan informasi bahwa honor KPPS tersebut dibawa kabur oleh seseorang. Atas kejadian itu, KPU Balangan melakukan langkah hukum dengan melaporkannya ke pihak kepolisian. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.